Kembali di Corporate Action Pemirsa, PT Adaro Energi TBK telah IPO sejak 11 tahun lalu. Rekan saya, Julita Talambanua, akan menyampaikan berbagai informasi untuk Anda terkait Adaro. Silakan, Julita. Baik, terima kasih Cakri dan Pemirsa. Benar sekali, Adaro Energi telah listing di Bursa Efek Indonesia sejak 16 Juli 2018. Kita simak beberapa datanya, Pemirsa. Saat ini, Adaro dengan kode ADRO IPO sejak 16 Juli 2008 masuk papan utama. Kemudian sektornya adalah mining, subsektornya adalah coal mining. Dan selanjutnya, Pemirsa, kita lihat siapa saja yang memiliki saham dari Adaro Energi TBK ini. Nah, di sini ada beberapa yang memiliki saham dari Adaro. Di sini ada Arindi Saraswati Subianto, yaitu sebesar 79,4 juta lembar saham atau 0,25 persen. Kemudian ada Christian Ariano Rahman, 20 juta lembar saham atau 0,06 persen. Kemudian ada Julius Aslan, Cia Ahlo Aho, dan juga PT Adaro Strategic Investment ini yaitu 43,91 persen. Ini termasuk saham yang dominan di sini. Kemudian dari Baldi Tohir, 1,98 miliar lembar saham. Kemudian ada nama lagi Edwin Suryajaya, yaitu 1,05 miliar lembar saham. Kemudian ada Theodor Permadi Rahmat, yaitu sebanyak 812,99 juta lembar saham atau sebesar 2,54 persen. Dan selanjutnya kita lihat bagaimana sebenarnya pergerakan dari harga saham Adaro Energi TBK ini. Dari waktu ke waktu, kita lihat di sini sumbernya dari Litbang Berita 1, Pemirsa, dari Januari 2019. Kita lihat di sini angkanya 1,215 rupiah per lembar saham. Kemudian melesat naik ke 1,485 rupiah per lembar saham pada Januari, tanggal 18. Kemudian di bulan berikutnya pada tanggal 15, bulan Februari, yaitu sempat turun di angka 1,220. Kemudian naik kembali di angka 1,460 dan kembali terkoreksi pada bulan April, yaitu di angka 1,260 rupiah per lembar saham. Dan selanjutnya pada bulan Mei, kembali naik perlahan di angka 1,295 rupiah per saham. Dan kemudian naik lagi pada bulan Juli, hingga akhirnya pada akhir Juli terkoreksi di angka 1,295 rupiah per saham. Nah, di bulan Agustus ini cukup turun di tengah banyak isu batu bara, begitu di angka 1,085 rupiah per saham. Dalam pemirsa, hingga saat ini sebenarnya saham dari PT Adaro Energi TBK ini masih sangat diminati. Menurut para analis ini disebabkan karena beberapa isu dari batu bara yang tengah berkembang, baik itu dari sisi domestik dan juga global, ini tidak cukup berpengaruh terhadap saham dari Adaro Energi TBK ini, sehingga cukup stabil untuk bisa dibeli. Kembali ke Cakri. Baik, terima kasih Julita untuk informasi Anda terkait seperti apa pergerakan dari saham Adaro. Kembali ke Mas Luki, ini kalau kita lihat tadi pergerakan harga sahamnya, kalau di sini juga ada grafis yang saya miliki tadi seperti yang dimiliki oleh Julita, di Januari 1,215, harga paling tertinggi 1,460, selalu kemarin di penutupan, di Jumat kemarin di 1,085. Update terbaru 1,065 ya tadi ya, 1,065 rupiah per lembar saham. Ini antara aksi korporasi dengan tadi corporate action dengan price action ya, tidak sejalan begitu ya, tidak segaris lurus. Nah, persepsi dari para pelaku pasar sendiri melihat Adaro akan seperti apa? Pertama, kita lihat apa yang dihasilkan dari hasil pembukuan kinerja perusahaan saat ini, itu diperoleh dari kinerja di masa yang datang, masa yang lalu. Nah, kemudian hari ini mereka melihat di masa yang akan datang. Jadi, mengapa tidak sejalan karena sebab adanya sentimen gitu. Nah, di industri pertambangan, kalau kita lihat fenomena yang terjadi, anomali yang terjadi, mengapa sih harga nilai buku perusahaan, hasil corporate action juga bagus, dan hasil public expose juga menguat, tetapi harga saham perusahaan tersebut mengalami koreksi, itu disebabkan karena sentimen dari mayoritas ya, harga komoditi. Oke. Komoditi itu ada batu bara, kemudian gas, emas, nikel, baja, dan sebagainya. Nah, komoditi itu semua berkiblat kepada harga minyak dunia. Oke. Nah, harga minyak dunia saat ini sedang mengalami koreksi di harga 55 US dollar per barrel. Ya. Nah, dengan demikian apa? Kata kuncinya adalah untuk perspektif, maka kita harus memiliki persepsi minyak dunia yang menguat, di atas angka 56 US dollar per barrel, itu menjadi sinyal positif bagi industri pertambangan dan hasil tambang. Termasuk juga Adaro. Termasuk juga Adaro. Nah, sekarang kan minyak dunia masih ada di angka 55 US dollar per barrel. Jadi, entry pointnya atau sinyal positif tersebut dapat diperoleh ketika minyak ada di angka 56 hingga 57 US dollar per barrel. Baik. Nah, untuk melihat sinyal itu berarti artinya ada sinyal yang bisa dibaca begitu ya, khususnya untuk perusahaan tambang, salah satu juga Adaro. Tapi, target Adaro ini untuk kita lihat sampai akhir tahun akan seperti apa? Ya, kita tadi lihat, seperti Cakri tadi sampaikan chart, ada di angka, Januari ada di angka 1200. Nah, pada dasarnya, untuk jangka menengah, target Adaro itu ada di angka 1300 hingga 1400. Oke, baik. Itu jangka menengahnya. Jangka menengah itu kapan? Ya, kita bisa sebut sampai akhir tahun ini. Tapi, kalau kita sampaikan jangka panjang berapa? Nah, jangka panjang itu harus mengacu kepada kinerja perusahaan selama setahun sebelumnya. Artinya apa? Kita bisa lihat, 52 minggu sebelumnya, kita bicara saat ini, itu ada di angka 1935. Oke. Nah, dengan demikian, itu adalah target tertinggi. Bisa tidak ada ke 2000, bisa tidak ada ke 2100. Itu belum dikatakan bisa. Karena apa? Setahun sejak saat ini, itu harga tertinggi yang diperoleh oleh Adaro itu ada di angka 1935. Oke. Nah, dengan demikian, itu jangka panjang, targetnya adalah 1395, jangka menengah ada di angka 1300 hingga 1400. Nah, untuk saat ini, jangka pendek, tadi kita bicara jangka panjang, jangka menengah, jangka pendeknya bagaimana? Nah, untuk jangka pendek harusnya dihindari dulu, karena apa? Oke, baik. Karena sentimen yang ada di industri pertambangan saat ini belum memberikan sentimen positif. Harga minyak masih mengalami koreksi, harga batu barang mengalami pelemahan di angka 71, ya, saudara. Oke. Jadi kita hold dulu begitu, ya? Nah, ini hold dulu untuk jangka pendek. Tetapi bagi mereka yang memiliki persepsi untuk jangka menengah dan panjang, ini Adaro dapat menjadi pilihan. Oke, baik. Di hold dulu, tapi persepsi untuk jangka menengah dan panjang bisa kita diancar dari sekarang, ini bisa disasar untuk Adaro. Terima kasih, Mas Luki telah hadir bersama kami di Corporate Action hari ini. Terima kasih.